Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 2 di mata kuliah perekonomian Indonesia Dan di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi Ruang lingkup kebijakan moneter dan kebijakan fiskal Penasaran mengenai kedua kebijakan tersebut? Yuk ikuti video kami selanjutnya Pengertian Kebijakan Moneter Kebijakan moneter adalah Suatu kebijakan dari otoritas moneter Dalam hal ini adalah bank sentral Dalam bentuk pengendalian agregat moneter Seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan Untuk mencapai perkembangan kebijakan perekonomian yang dicita-citakan Perkembangan perekonomian ini berupa stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan kesempatan atau peluang kerja yang tersedia Contoh kebijakan moneter 1. Bank Indonesia Bank Indonesia melelang sertifikatnya Atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal 2. Jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada di harapan Maka, bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga Hal ini akan membuat masyarakat melakukan pinjaman sehingga banyak investasi yang ada di masyarakat Begitu juga sebaliknya 3. Pada saat perekonomian mengalami resesi Maka, uang yang beredar perlu dilakukan penambahan Untuk mendorong kegiatan ekonomi Yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga 4. Di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan Pada saat terjadinya inflasi Maka, harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga 5. Jika sedang terjadi inflasi Maka, bank sentral akan menaikkan cadangan kas minimumnya Sehingga uang yang beredar bisa dikurangi Tujuan kebijakan moneter 1. Mencapai keseimbangan internal Yaitu berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi Stabilitas harga Pemberataan pembangunan 2. Mencapai keseimbangan eksternal Yaitu berupa keseimbangan neraca pembayaran 3. Tercapainya tujuan ekonomi makro Yakni, menjaga stabilisasi ekonomi Yang dapat diukur dengan kesempatan kerja Stabilan harga Serta neraca pembayaran internasional yang seimbang 4. Mempertahankan keseimbangan Antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga 5. Mengendalikan inflasi dengan cara Mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang 6. Tercapainya kesempatan kerja Dengan ini, maka semakin besar peluang dalam meningkatkan produksi Selain dapat meningkatkan produksi, maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja Hal ini berarti akan terjadi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan pada karyawan 7. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran Instrumen Kebijakan Moneter 1. Operasi pasar terbuka Yaitu Sebuah cara untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat dengan cara menjual atau membeli surat berharga 2. Fasilitas diskuntu Sebuah cara untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum 3. Rasio cadangan wajib Yakni sebuah cara mengatur jumlah uang yang beredar Cara yang dilakukan yaitu dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah 4. Imbauan moral Yakni kebijakan moneter dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberi imbauan kepada pelaku ekonomi 5. Kredit selektif Yaitu Politik bank sentral dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemurian kredit 6. Politik sentering Politik sentering ini dilakukan apabila sudah terjadi hiperinflasi Selanjutnya adalah peran kebijakan moneter Di antaranya Mampu mengatur persentase cadangan minimum yang ada di bank berdasarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat Berperan dalam penetapan suku bunga kredit agar kestabilan ekonomi terjaga Mampu memelihara kestabilan nilai tukar uang melalui Bank Indonesia Yang menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar agar tidak berlebihan Mampu memainkan jumlah cadangan perbankan melalui jumlah cadangan perbankan yang harus disimpan oleh pemerintah Himbauan moral kepada pelaku ekonomi dengan cara pemerintah akan menghimbau setiap bank agar berhati-hati dalam memberikan kredit Hal itu untuk menjaga agar peredaran uang tidak meningkat Mampu mengatur suku bunga deposito sehingga apabila pemerintah ingin adanya pertambahan peredaran uang Maka suku bunga deposito harus dinaikkan Mampu mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat berharga Mengatur persediaan uang dan barang agar perekonomian negara bisa stabil melalui kebijakan moneter di bidang perdagangan Mampu mempertahankan kestabilan harga dengan cara mengurangi peredaran uang Dan berperan dalam memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum Bahasan yang terakhir yaitu mengenai arah kebijakan moneter dalam perekonomian Indonesia tahun 2020 Kebijakan moneter pada tahun 2020 diarahkan melalui kebijakan 1. Menjaga stabilitas inflasi Dalam kurun tahun 2020 sampai dengan 2024 Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis Memperkuat tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah Serta menjaga ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan 2. Menjaga stabilitas nilai tukar Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 Kebijakan stabilitas nilai tukar diarahkan untuk Pengendalian tingkat inflasi Optimalisasi suku bunga acuan bank Indonesia Kecukupan likuiditas Pendalaman pasar uang Penurunan defisit transaksi berjalan Dan sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan Yang ketiga Meningkatkan nilai investasi Pada tahun 2020 sampai dengan 2024 Dibutuhkan investasi sebesar 35 sampai dengan 36 triliun Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan Dapat dilakukan melalui pendalaman sektor keuangan bank atau non-bank antara lain Melalui peningkatan inklusi keuangan Perluasan inovasi produk keuangan Pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan Dan optimalisasi alternatif pembiayaan Yang keempat Melakukan pelonggaran moneter Melalui penurunan giro wajib minimum atau GWM Menurunkan giro wajib minimum atau GWM rupiah Untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah atau unit syariah Sebesar 50 basis point Sehingga masing-masing menjadi 5,5% dan 4,0% Dengan GWM rata Masing-masing tetap sebesar 3,0% Yang kelima Kenaikan nilai tukar rupiah Melalui kinerja neraca pembayaran Dimana nilai tukar rupiah akan terus menguat didukung kinerja neraca pembayaran Indonesia yang membaik Dan yang terakhir menjaga stabilitas sistem keuangan Dalam hal ini, kelancaran sistem pembayaran harus tetap terjaga baik secara tunai maupun non-tunai Setelah kita memahami mengenai kebijakan moneter Maka selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal Apakah kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah Untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik lagi Salah satu caranya yaitu dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah Ada pun contoh dari kebijakan fiskal antara lain Yang pertama, pada saat perekonomian nasional sedang mengalami inflasi Maka pemerintah akan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat Dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipa kestabilan kembali Nah, cara seperti ini biasa disebut dengan pengelolaan anggaran Yang kedua, menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak Yang ketiga, melakukan pinjaman negara misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah Yang keempat, melakukan penghematan pengeluaran negara Dan yang kelima, mewajibkan kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk meningkatkan wajib pajak Ada pun tujuan kebijakan fiskal diantaranya Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Menciptakan stabilitas perekonomian Menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan Dan menciptakan lapangan pekerjaan Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal antaranya Yang pertama, anggaran defisit atau defisit budget Atau yang biasa dikenal dengan kebijakan fiskal ekspansif Dan yang kedua, anggaran surplus atau surplus budget Atau yang biasa dikenal dengan kebijakan fiskal kontraktif Dan yang terakhir adalah anggaran berimbang atau balanced budget Penjelasan dari ketiga instrumen kebijakan fiskal tersebut adalah Untuk anggaran defisit atau defisit budget Atau yang biasa dikenal dengan kebijakan fiskal ekspansif Adalah suatu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara Hal ini bertujuan untuk memberikan stimulus pada kondisi perekonomian Untuk anggaran surplus atau surplus budget Atau yang biasa dikenal dengan kebijakan fiskal kontraktif Adalah suatu kebijakan pemerintah Yang bertujuan untuk membuat penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara Dan untuk anggaran berimbang atau balanced budget Dimana anggaran berimbang ini dilakukan oleh pemerintah Untuk menentukan agar pengeluaran negara sama besar dengan penerimaan negara Tujuan politik anggaran berimbang ini adalah Terjadinya anggaran yang pasti serta meningkatkan disiplin Kemudian mengenai peran kebijakan fiskal diantaranya Mampu menurunkan tingkat invasi dengan cara Memperkesil pengeluaran pemerintah yang dilakukan Dengan mengurangi atau menunda Atau bahkan membatalkan proyek-proyek pemerintah untuk sementara waktu Menyeja terakan masyarakat melalui aturan pemerintah Yang mengatur perekonomian berupa pengeluaran, pajak, perbelanjaan, dan hutang Agar lebih stabil Mengurangi tingkat pengangguran dengan cara memperbesar pengeluaran dan transfer pemerintah Untuk memperbesar transfer pemerintah Perlu adanya subsidi atau mengurangi penghutan pajak dari masyarakat Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional dengan cara Pemerintah meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi Berperan meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah Cara tersebut akan bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat dan dapat melibatkan tenaga kerja Mampu menanggulangi invasi yang dilakukan dengan menerapkan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi Mampu meningkatkan produk domestik bruto atau PDB dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah Mampu meningkatkan laju investasi dengan cara mendorong dan memaju atau menghambat investasi pada sektor swasta maupun sektor negara Mampu mendorong investasi optimal secara sosial yang dilakukan oleh pemerintah Dan mampu menjaga stabilitas perekonomian internal ataupun eksternal di tengah ketidakstabilan internasional Di tahun 2020 ini kebijakan fiskal dalam perekonomian khususnya di Indonesia akan diarahkan melalui beberapa kebijakan-kebijakan Di antaranya, yang pertama, pemerintah akan menempuh tiga strategi makrofiskal Yaitu melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal Kebijakan spending better untuk efisiensi belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset Serta mengembangkan pembiayaan yang kreatif dan mitigasi resiko untuk mengendalikan liabilitas Yang kedua, alokasi belanja negara berkualitas Di mana, kebijakan belanja negara yang berkualitas ini menjelaskan tentang belanja pemerintah pusat Serta transfer ke daerah dan dana desa Arah atau strategi yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan kualitas sumber daya manusia Dalam hal ini adalah produktivitas dan inovasi Perkibatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Peningkatan efektivitas perlindungan sosial dan subsidi Penguatan desentralisasi fiskal Dan penguatan reformasi birokrasi sebagai bagian reformasi institusional Serta peningkatan investasi dan ekspor Yang ketiga, kebijakan pembiayaan inovatif Kebijakan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan ini Menjelaskan perkembangan pembiayaan anggaran beberapa tahun terakhir Dan kebijakan pembiayaan tahun 2020 Yang keempat, pelebaran fiskal speech Di mana pelebaran fiskal speech ini dapat ditempuh melalui strategi Di antaranya, peningkatan tax ratio Pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing dan inovasi Pengelolaan aset yang optimal Peningkatan efisiensi belanja Pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif Dan pendalaman pasar keuangan Kelima, pengendalian resiko APBN sehat berkelanjutan Kebijakan ini dapat ditempuh melalui strategi Pengendalian defisit dan rasio utang Keseimbangan primer menuju positif Dan memperkuat ketahanan fiskal Yang keenam, menjaga kesinambungan fiskal Dan untuk menjaga kesinambungan fiskal ini Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat Dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi rata-rata 12,1 sampai dengan 14,2 persen PDB per tahun Dengan rasio perpajakan mencapai rata-rata 10,8 sampai dengan 11,7 persen PDB per tahun Hal ini dicapai melalui perbaikan yang sifatnya berkelanjutan Baik dari sisi administrasi maupun perjalanan Ya, begitulah penjelasan materi dari kelompok kami Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Kupat ke Jemblong Saten Apuranto, Penami Lepat, Tiran Yon, Pangapunten Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!